Pada minggu 26 Juni 2022, 21 remaja ditemukan tewas secara misterius di sebuah bar yang berada di Afrika Selatan. Jasadnya terserat, berada di atas meja, di kursi hingga di lantai dan tak ada tanda cedera. Pertjabat dan polisi lokal menyebut diduga ini merupakan kasus pelanggaran minuman keras di bawah umur. Pemerintah Provinsi Eastern Cape mengatakan 8 anak perempuan dan 13 anak laki-laki meninggal di kedai minuman. 17 orang ditemukan tewas di tempat kejadian, sementara sisanya meninggal dunia di rumah sakit. Dalam bar tersebut ditemukan banyak botol minuman alkohol kosong, wik hingga selempang selamat ulang tahun. Semuanya ditemukan berserakan di luar bangunan dan ditemukan oleh seorang pejabat keamanan lokasi kejadian saat ini hari. Banyak dari korban diperkirakan adalah siswa yang merayakan akhir ujian sekolah menengah. Saat ini masih dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian para korban. Menteri Kepolisian Afrika Selatan Becky Celle menangis pasca melihat para korban. Ia menambahkan korban masih berusia antara 13 hingga 14 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!